Ya, hari ini investor ada di bawah warung ya, dan dalam rangka memberkati seorang mas ini, bertemu tidak sengaja, dia sudah mengameng. Kita bincang-bincang sebentar ya. Mas, sudah berapa lama aktivitas seperti ini? Mengameng ini sudah lama, sifat sudah hidup ambulan, cuman jarang-jarang, supaya kan maris. Oh, jadi sebelumnya memang lebih ke pakir ya. Oh, kenapa sampai berkali ke sini? Karena jarang orang-orang di Indonesia, untuk saja makan pakir. Oh, makan letak, kita bisa dapat, kalau bungkus, itu enggak enak, maksudnya pak. Artinya ini seperti ini terjadi, karena covid ini ya. Apa ini pak? Bapak ya? Pak, sudah dua, Pak. Tapi, mas sendiri sudah punya keluarga? Sudah, Pak. Dua ya? Bagaimana kalau kamu butuh? Mengameng ini ada aja bari-bari. Kamu bilang ada, ya. Itu saja lah. Iya. Rumahnya enggak ada. Oh, Pak. Banyak orang bilang kan di rumah saja. Kalau bagi yang bergaji, di rumah saja. Nah, jadi ini, setiap orang sebetulnya mau di rumah saja. Tapi kan tidak semua orang memiliki persediaan makan. Bapak ini punya anak, dua, dia harus keluar untuk mencari nafkah. Karena di rumah ada tiga pribadi yang menunggu untuk diberikan nafkah. Dan kiranya perbuatan kasih ini bisa memotifah seluruh pemirsa dimana pun beradab bahwa, lakukanlah perbuatan baik sepanat satu orang saja. Kita akan melihat Indonesia tersenyum. Amin. Dekati dong, Kamiro. Dekati dong. Kayak tiada akhir. Kemana ke arah yang harus ku temukan. Sampai ku bahagia. Tidak ada salahnya. Aku masih sanggup menghadapi dunia ini. Aku masih sanggup, aku masih sanggup menerima semuanya. Aku masih sanggup, Indonesia sanggup. Yes. Masih sanggup, Indonesia jaya. Menerima cobaan. Cobaan pasti berlalu. Aku masih sanggup menerima semuanya. Basta berdoa hidupmu diberkahi, Indonesia diberkahi, Kota Balipapan diberkahi. Semua kita Pak masih sanggup melewati wabah ini. Kita akan bangkit menjadi bangsa orang-orang yang menang. Yes. Ini saya dari Peset Desimau TV di Youtube. Ini sedang. Peset Desimau TV memberkahi. Dari pada masa-masa, masa-masa gini, jangan jadi lebih tak sanggup. Kami berikutnya, orang yang dengar pasti semangat. Aku masih sanggup. Bless you. Terima kasih.